Kenjot kinerja angka stunting Anjelok 21,4% Kenjot kinerja pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan kini mencatat angka stunting di wilayah Kabupaten Pekalongan turun atau Anjelok hingga 21,4% pada tahun 2019. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan Asif Kholbihi dalam acara rembuk stunting di Aula Lantai 1 sedang Kabupaten Pekalongan siang tadi. Bupati Asif menuturkan Kabupaten Pekalongan termasuk dalam 160 Kabupaten atau kota yang prioritas dalam hal penanganan stunting. Pada tahun 2016, angka stunting Kabupaten Pekalongan di atas 30%. Angka tersebut cukup tinggi sehingga menjadi perhatian yang dirindak lanjuti dengan menyusun program yang dimasukkan ke RPJMD. Dan hasilnya pada tahun 2019, angka stunting sudah turun menjadi 21,4% atau tinggal 1.540. masyarakat ini menjadi penting. Jadi masyarakat Kabupaten Pekalongan ini secara susu puluh dua. Pertama adalah dari persoalan makhluk. Ini tentu. Jadi ada asukan diisi. Prioritas dalam keadaan penanganan stunting. Seperti kita ketahui bahwa dulu tahun 2016 itu angka stunting Kabupaten Pekalongan ini di atas 30%. Terus cukup tinggi, walaupun masih di bawah nasional dan revinsi. Tetapi itu menjadi perhatian kita. Kemudian kita menyusun program yang kita masukkan dalam RPJMD. Alhamdulillah hasilnya pada tahun 2019 ini sudah turun menjadi 21,4% atau tinggal 1.540. Ini sungguh capaian yang cukup bagus di Dinas Kesehatan, kemudian tim penderak PKK, Bepeda, dan semua lighting sektor yang bergerak di bidang pernah ulangan stunting. Apalagi pemerintahan desa. Diskusi atau revinsi stunting pada hari ini dimaksudkan agar nanti dana dari GSPR, terutama yang dihimpun dari HPJMD ini bisa lebih banyak lagi masuk ke Kabupaten Pekalongan. Karena kita tahu bahwa mendidik atau melakukan edukasi terhadap pasangan muda itu tidak mudah. Kemudian melakukan pembinaan yang setelah mereka punya balita ini juga untuk biaya yang besar juga untuk support dari Bapak Kedipalongan. Karena itu renduk stunting menjadi strategis, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kita tahu bahwa selama lockdown 4 bulan angka perhamilan ini cukup tinggi dan itu harus dijegah supaya tidak terjadi stunting yang bersumber pada masa pandemi ini. Yang terkait penurunan program stunting itu di masa pandemi atau minor normal ini ke depan seperti apa Pak? Yang ke depan kami sudah merumuskan secara normatif agar tadi di tengah-tengah situasi pandemi ini penyeluan-penyeluan terhadap para ibu hamil juga tetap berjalan ya meskipun dengan menggunakan protokol kemudian kita tekankan lagi. Mumpung ini lagi situasi pandemi para ibu-ibu hamil ini juga harus hati-hati mereka harus rajin mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat yang berkalori, yang berkizi sehingga disamping untuk imunitas dirinya juga untuk menjaga kesehatan perimunnya. Ini terus, sosialisasi ini akan terus dilakukan. Dijelaskan diskusi atau rembuk stunting pada hari ini dimaksudkan agar nanti dana dari CSR bisa lebih banyak lagi masuk ke keopaten pekalongan. Selain itu adanya meningkatnya angka kehamilan yang cukup tinggi sehingga hal itu harus dicekah supaya tidak terjadi stunting yang bersumber pada masa pandemi COVID ini. Bupati juga menambahkan bahwa kedepan pihaknya sudah merumuskan secara normatif agar di tengah situasi pandemi ini penyeluan-penyeluan terhadap ibu hamil tetap berjalan meskipun dengan menggunakan protokol kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiawan Dwi Antoro melaparkan rencana kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi program atau kegiatan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan cekupan intervensi melalui kegiatan penyesuaian alokasi anggaran atau target lokasi intervensi. Kepala Dinas Kesehatan dari sekian di desa dan di selenggara dan mengunjungi SMM atau standar pelayanan minimal. Nah, sekarang kenapa perlu adanya komergensi? Bapak Ibu sekalian, ya. Karena di sini adalah suatu saat pelanggan suatu intervensi, ya. Intervensi secara gisi secara spesifik dan intervensi gisi secara sensitif. Kita lihat kalau secara sensitif, spesifik adalah tanah dari Dinas Kesehatan. Ini hanya 30 persen yang mampu menangani masalah stunting ini. Tetapi yang terpenting di sini adalah intervensi gisi secara sensitif, yaitu dari kita sektor perkaian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.